Ya pemirsa di saat rekor jumlah jemaah haji mencapai 2,5 juta orang kepadatan terjadi di sepanjang jalur pelaksanaan ritual haji bahkan jemaah haji Indonesia sempat terlambat dijemput dari Musdalifah Kemina Anggota tim pengawas haji dari DPR RI, Mufti Anam sudah bergabung di Metro Siang kali ini Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia Bang Mufti, kalau kita tahu memang ada 229 ribu jemaah haji Indonesia salah satu jemaah haji terbanyak ya memang Nah apakah memang sudah tidak ada lagi bang yang terlantar setelah hari Rabu kemarin terlambat dijemput dari Musdalifah Kemina dan mengapa kemarin misalnya ada kondisi tenda yang memang sempat tidak mencukupi atau tidak memadai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Mbak Maria Per kemarin jam 3.25 itu masih ada jemaah dari Klotersup 16 Jawa Timur yang terlantar atau masih belum mendapatkan bis di Musdalifah tapi kemudian kami kontak dirjen PHU dan kemudian langsung diatasin saat itu juga jadi artinya kemudian kami cek lagi di lapangan sudah tidak ada bahkan tim dari PHU, dari dirjen PHU sudah menyisir di berbagai lokasi di Musdalifah sudah tidak ada lagi jemaah yang terlantar begitu Mbak ini kenapa ini bisa terjadi menjawab pertanyaan Mbak tadi bahwa ini bukan hanya terjadi bagi jemaah kita Indonesia Mbak ini terjadi bagi seluruh jemaah dari seluruh dunia juga terjadi demikian di lapangan karena ini pertama kalinya setelah pandemi jumlah jemaah yang cukup besar yaitu 2,5 juta kalau sebelumnya kita tahu di tahun yang sebelumnya hanya 1 juta jemaah artinya memang pemerintah sedang melakukan adaptasi terhadap jumlah jemaah yang memang cukup besar ini yang ini kemarin terjadi di Musdalifah ini terjadi salah satunya karena macet atau krokodit yang berketanjangan yang kemudian menghambat sampai nyabus di lokasi penyebutan di Musdalifah begitu Mbak Maria baik artinya memang sudah terurai ya artinya sudah tidak ada lagi permasalahan mengenai keterlambatan penyebutan jemaah karena sudah terangkut semua begitu dan memang tentunya mungkin Bang Mufti kami juga memahami bahwa dari pihak pemerintah atau komentrian agama ini sebenarnya banyak mendelegasikan ini kepada pihak ketiga nah terkait dengan hal ini Kemenak kabarnya sudah juga protes ke Masarik ya terkait dengan beberapa permasalahan seperti misalnya tenda yang tidak memadai begitu dan juga ada keterlambatan dan mungkin juga ada permasalahan mengenai makanan dan catering nah apa langkah selanjutnya dari tim was untuk membantu pelayanan haji Indonesia dengan baik di saat puncak haji sekarang ini ya Mbak jadi ada regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi yang pengelolaan selama di Arnusna yaitu di Arofah, Musdalifah, dan Mina itu diserahkan kepada masyarakat atau syarikat atau perusahaan investasi yang bergadal di bidang haji untuk melakukan pengelolaan selama di Arofah, Musdalifah, dan Mina kami sudah mendorong kepada Kementerian Agama dan Alhamdulillah kami beberapa kali kontak kepada Pak Menteri dan juga pihak sangat responsif dalam hal ini dan mereka langsung menunggur keras terhadap syarikat atau masyarakat ini untuk bagaimana mereka segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan apa namanya, jamaah haji khususnya dari Indonesia dan yang kemudian harapan kami dari tim was DPR RI karena ini masyarakat itu ditetapkan pada bulan Februari 2023 atau beberapa bulan yang lalu maka harapan kami ke depan masyarakat yang ditunjuk yang dipilih oleh pemerintah Indonesia kan pemerintah Arab Saudi memberikan beberapa ausi, beberapa pilihan untuk dipilih jadi tidak serta-merta menunjuk salah satu perusahaan investasi di bidang haji untuk mengelola jamaah haji Indonesia sehingga harapan kami ke depan waktunya bisa diperpanjang untuk bagaimana proses persesiapan dalam haji ke depan begitu nah yang kemudian yang kedua kami juga mendorong agar masyarakat yang mengelola jamaah Indonesia tahun ini bisa dipertimbangkan untuk tidak dipanggil kembali di tahun yang akan datang agar ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat-masyarakat yang lain agar mereka bisa main dalam soal penanganan ini baik dipanggil Bang Mufti semoga evaluasinya nanti kembali melahirkan begitu ya kebijakan-kebijakan yang baik untuk pelaksanaan haji ke depannya terima kasih anggota tim pengawas haji dari DPR RI Mufti Anam sudah berbagi informasi di Metro Siang kali ini